Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang Bisik doa malam sunyi agar hatimu senang Salam sejahtera untuk kita semua Mari kita siapkan hati dan pikiran kita Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak di sorga kami butuhkan kuasa roh kudusmu Kiranya hadir saat ini menerangi hati dan pikiran kami Agar kami boleh memahami setiap firman Yang akan kami merenungkan saat ini Di dalam nama Yesus Amen Renungan kita berjudul Ibu yang setia adalah sebuah berkat Ayat inti amsal 31, 25, dan 28 Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan Ia tertawa tentang hari depan Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia Pula suaminya memuji dia Ibu harus menemukan suatu perangai yang gembira Puas dan senang Setiap usaha dalam hal ini akan diberkati dengan kesegaran fisik dan tabiat moral dari anak-anaknya Ada alat di atas Dan cahaya serta kemuliaan dari taktanya ke atas ibu yang setia Sementara dia mencoba mendidik anak-anak untuk menolak pengaruh yang jahat Tidak ada pekerjaan yang setara dengan pekerjaannya dalam hal pentingnya Dia bukan seperti pelukis yang melukis sebuah sosok yang cantik di atas kanvas Atau seperti pengukir yang mengukir di atas batu pualam Dia bukanlah seorang penulis yang mencanangkan suatu pemikiran yang mulia melalui kuasa kata-kata Atau juga seperti pemusik yang menanamkan suatu rasa keindahan melalui lagu Tugasnya Dengan pertolongan Allah Ia mengembangkan dalam satu jiwa manusia keserupaan ilahi Ajarlah anak-anakmu sejak masih dalam ayunan Untuk mempraktekan pengendalian diri dan penyangkalan diri Ajarlah mereka untuk menikmati keindahan alam Dan pemanfaatan yang berguna untuk melatih secara sistematik semua kemampuan tubuh dan pikiran Besarkanlah mereka dengan tubuh yang sehat dan moral yang baik Supaya memiliki perangai gembira dan watak yang manis Tanamlah ke dalam pikiran mereka yang lembut itu Untuk kebenaran bahwa Allah tidak merencanakan supaya kita hidup hanya demi kepuasan saja Tetapi untuk kebaikan yang tertinggi Ajarlah mereka bahwa berserah kepada penggodaan adalah lemah dan jahat Tetapi menolaknya adalah mulia dan berani Pelajaran-pelajaran ini akan menjadi seperti benih yang ditabur di tanah yang baik Dan benih-benih itu akan menghasilkan buah yang akan menyenangkan hatimu Tuhan Yes, sekiranya berkati kita semua Mari berdoa Bapak di sorga terima kasih untuk waktu yang indah Dimana engkau berikan bagi kami untuk merenungkan firmanmu Muteraikan firman kebenaran ini dalam hati dan pikiran kami Dan biarlah hari ini ada berkati yang kami akan peroleh Bapak, engkau berkati semua rencana kerja kami hari ini Berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan Biarlah kami meraih sukses hanya dengan engkau saja Pergumulan-pergumulan umat yang bertaruh di kaki selipmu Kami percaya engkau akan berikan kami kekuatan untuk menghadapi tantangan Dengan kemenangan yang engkau sesiapkan bagi setiap umat yang setia Kami serahkan kehidupan kami dan semua rencana kami hari ini Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami Amin